oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Kedan Otomotif salam Kedan Mobil oke lelaki aku semua kali ini aku mau bahas tentang masalah Fortuner Bensin ya jadi kalau kemarin tuh aku bahas Fortuner Bensin itu banyak masalah konsumsi BBM ya karena memang rumor paling utama dari Fortuner Bensin itu adalah konsumsi BBM kenapa? karena mesinnya yang 2700 gitu kan itulah yang menjadi pertanyaan orang kok ditanya Fortuner Bensin boros gak? boros gak? itu aja yang ditanya kenapa? ya karena pemakai mobil itu kan banyak yang under 2000 ya jadi ketika dikasih mesin 2700 itu langsung waduh itu gimana nih boros gak? padahal sebenarnya konsep berpikir kita dalam memilih mobil itu adalah mesinnya seberapa besar kemudian bobot bodinya itu seberapa berat gitu kan jadi ketika ada mesin yang besar membawa bobot yang ringan ya harusnya ini tuh hemat gitu tapi ketika ada mesin yang standar misalnya 1300 atau 1200 dia bawa bobot yang besar gitu kan otomatis dia kan kerja berat artinya konsumsi BBM juga pasti akan meningkat makanya sebenarnya 2700 di Fortuner Bensin itu menurut aku pas lebih lengkapnya penjelasan konsumsi Bensin pengetesan tips dan sebagainya ada di video-video aku yang lain karena banyak juga di channel ini bahas Fortuner Bensin nah kali ini khusus aku bahas tentang masalah Fortuner Bensin yang lain lah ya gitu nah jadi kenapa aku bahas ini apa Fortuner Bensinnya banyak masalah sebenarnya ya jujur enggak leh jadi karena Fortuner Bensin ini aku bikin judul seperti ini aku bahas ini karena keywordnya itu bagus gitu masalah Fortuner Bensin maklumlah leh aku kan baru bangun channel jadi aku harus cari keyword yang pas jadi gak bisa semau-mau akulah bikin video kalau enggak akan naik channel ini gitu kan nah jadi tapi tetap ada tetap ada masalah Fortuner Bensin yang pernah aku alamin ya ini khusus yang pernah aku alamin yang pertama aku mengalami silang empat yang sudah mulai oblak jadi itu gejalanya adalah mobil ini pas di kecepatan 60 sampai 80 itu dia bergetar bergetarnya itu tapi agak beda sama bergetar band gak balance gitu kan jadi bedalah dia getarnya itu kayak bagian tengah sini leh nah kalian bisa rasain lah itu kan nah kalau misalnya balancing itu kan dia biasanya kalau gak balance itu 100 ke atas tapi ini belum 100 ini udah getar di 60 sampai 80 nah itu silang empat silang empat itu cross join leh ya kalau bahasa inggrisnya kalau kalian cari partnya kayak gitu dan itu harganya gak mahal aku ganti itu 2 pasang itu 2-300 kalau gak salah udah sama biaya pemasangan itu yang pertama yang kali aku alamin yang kedua aku pernah sekali itu kayak service master ramp gitu ya master ramp itu di service tapi bukan diganti ya sil-sil master ramp itu diganti itu gak mahal juga silinya juga paling ratusan 1.100 apa gitu kan nah itu diganti karena kenapa karena waktu itu sekali pas aku jalan pas ngebantai lobang gitu ya jadi kayak bunyi itu di bagian master rampnya itu dan setelah itu rampnya itu kayak agak ngempos nah tapi gigit cuma agak dalam aja gitu gak kayak biasanya jadi kita harus ngerem agak dalam tapi tetap gigit gitu tapi itu tiba-tiba nanti normal lagi gitu nah itu pernah terjadi masalahnya adalah di master ramp itu yang pernah aku rasakan dan itu gak gak mahal kemudian juga van bell nah van bell ya udah pasti lah van bell udah bunyi ya gejalanya pas dihidupin pertama kali pagi biasanya gitu kan bunyi itu van bell diganti beres van bell juga aku pakai NKW lek dan ini setahun udah masih tahan lah yang sekarang belum bunyi lah dia tapi kalau retak udah retak udah aku lihat cuma kalau bunyi belum itu aku pakai NKW nah terus juga ini karena tahun 2006 lek ini masalah-masalah karet lek kayak lipit ya lipit kaca samping ini ini aku udah ganti dan harganya juga gak begitu mahal gak sampai 100 ribu kalau masalah aku lipitnya tapi yang sebelah luar aja ya kalau sebelah dalam ini masih bagus kayaknya karena sebelah luar itu udah pecah-pecah aku udah ganti nah terus masalah apa lagi ya nah kan jadi bingung karena masalahnya cuma standar gitu gak begitu aneh gitu ada sih beberapa komen yang kayak masalah metik lah sebagainya tapi aku udah cari review dan sebagainya metiknya kontrol ini salah satu metik yang terkenal badak dan pergantian oli metiknya itu per 80 ribu kilometer aku jujur dari pertama beli aku belum pernah ganti oli metik nah kemungkinan nanti next ganti oli aku bakal minta cek oli metiknya udah perlu diganti atau enggak karena sebenarnya kalau 80 ribu kan 160 ribu ini masih jalan 140 ribu tapi masih ada sekitar 4 kali ganti oli lagi ya kalau di oli 5 ribu kilometer nah tapi kuncinya adalah kenapa aku kena masalahnya itu dikit aja ya karena memang sebelum dia merembet kemana-mana itu aku udah ganti lah gitu jadi kayak misalnya van bell tadi silang 4 kemudian kaki ada kaki-kaki kayak push arm push arm dibilang itu ya nah itu aku udah ganti gitu jadi enggak merembet kemana-mana ketika gejala itu udah kita rasakan kita harus sigap untuk mengganti terus gitu karena partnya kan terkenal Toyota enggak begitu mahal dan banyak third party-nya gitu kan jadi leleku semua ya enggak usah takut lah merawat Fortuner Basin tapi tetap ada masalah tentu pasti ada perawatan ada namanya mobil dipakai pasti ada perawatan lele jangan sangka pakai-pakai aja ya kan cuma sejujurnya dari semua mobil yang aku punya lele Fortuner Bensin ini paling banyak aku pakai juga harian luar kota tapi alhamdulillah biaya servisnya tidak begitu membengkak nah gitu intinya itulah le yang mau aku sampaikan masalah tetap ada Fortuner Bensin kalau masalah konsumsi aku udah banyak kali le bahas di video-video yang lain kalian bisa cek aja bisa lihat mudah-mudahan tercerahkan lah ya sebelum lele aku semua beli Fortuner Bensin dan katanya le Fortuner Bensin ini di beberapa daerah itu sudah mulai naik harganya nah jadi gak salah nih leleku semua kalau mau meminang Fortuner Bensin apalagi leleku dapet Innova 2,7 Bensin nah itu lebih ganas lagi aku juga mau menuju ke sana mudah-mudahan ada mobil aku yang lain yang laku aku beli yang Innova 2,7 mungkin itu yang bisa aku sharing sama leleku semua mudah-mudahan bermanfaat terima kasih le salam kira-kira mobil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh